And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Apakah kalian masih ingat sama Iblis Badut yang satu ini? Kabar baiknya, sequel dari film Badut Kopet ini udah keluar Dengan judul The Jack in the Box Rises Yang baru saja dirilis tahun 2024 ini Film ini merupakan sequel lanjutan dari filmnya yang dirilis di tahun 2022 Akan bercerita tentang seorang gadis yang berusaha melunasi hutangnya ke mafia barang antik Dia ditugaskan untuk mengambil kotak Jack yang tersimpan di suatu tempat yang ada di rumah Olga Wanita tua di film sebelumnya yang kini rumah tersebut telah menjadi asrama khusus wanita Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur Filmnya Enjoy the video Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Raven Bersama dua orang pria yang sedang melakukan aksi pencurian benda antik di sebuah rumah Namun ternyata aksi mereka diketahui oleh si penjaga rumah Yang membuat kedua rekan Raven dihabisi oleh penjaga rumah tersebut Diketahui ternyata Raven dan kedua rekan pria sebelumnya merupakan orang suruhan dari pria bernama Harvey Yang merupakan mafia barang antik Dan kebetulan Raven memiliki hutang yang harus dia lunasi dengan cara mencuri barang di rumah sebelumnya Namun karena Raven gagal, Harvey pun langsung menelpon seseorang Lalu dia memperdengarkan suara pria yang sedang disiksa Seketika Raven pun memohon kepada Harvey Agar dirinya diberi kesempatan sekali lagi dan dia berjanji pasti akan berhasil mencuri barang yang diinginkan oleh si Harvey Siapa sih sebenarnya orang yang dihubungi oleh Harvey Hingga membuat Raven memohon agar diberi kesempatan untuk kembali ke sana meski harus mempertaruhkan nyawanya Penasaran? Seperti biasa jangan skip video ini dan tonton sampai habis Lalu tiba-tiba si Harvey merubah misi untuk Raven Yang dimana misinya sekarang meharuskan Raven cosplay menjadi seorang siswi atau pelajar Agar Raven bisa masuk ke asrama khusus wanita untuk mencari sebuah kotak yang tersembunyi di dalam asrama tersebut Yang tidak lain tempat itu adalah rumahnya si Olga Nenek yang meminta kesembuhan dengan cara membuka kotak Jack di film sebelumnya Singkat cerita Raven pun bertemu dengan kepala asrama yang bernama Nyonya Hins Dan dia mendapat penjelasan tentang aturan yang harus dia patuhi selama berada di asrama tersebut Sebelumnya kita kenalan dulu sama ciwi-ciwi yang ada di asrama itu Masing-masing dari mereka bernama Olivia Tidak lama kemudian masuklah seorang pria yang merupakan pacar dari Olivia Yang bernama Deanne Deanne ini merupakan anaknya si Nyonya Hins Atau kepala di asrama tersebut Bersamaan dengan itu Raven mendengar berita di TV yang menyiarkan tentang kabut merah Yang akan terjadi selama tiga hari ke depan Oleh karena itu semua warga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan Malam harinya Raven pun membaca buku harian milik Olga yang diberikan oleh Harvey sebelumnya Di sini dia menemukan tulisan yang mengatakan bahwa kotak tersebut dapat mengabulkan permintaan apapun Bagi siapa saja yang membuka kotak tersebut Namun Raven menganggap tulisan itu hanyalah sebuah omong kosong Padahal jika kita balik ke film yang sebelumnya Keinginan Olga memang benar-benar terkabul Walau harus kehilangan nyawa anaknya Setelah terbangun dari mimpinya Raven pun kembali membuka buku harian Olga Dan dia menemukan tulisan yang berkata Jika terdapat kunci dibalik sampul buku harian itu Dan ternyata Kunci tersebut menuntun dirinya menuju ke pintu rahasia Dimana tempat kotak musik Jack tersimpan Bersamaan dengan itu di saat Raven merasa senang karena telah berhasil menemukan barang yang dia cari Tiba-tiba dia dibuat terkejoet saat mendengar nyonya hints yang memanggilnya Sontak hal itu pun membuat Raven langsung panik Dan akhirnya Raven terpaksa bersembunyi Kemudian ketika ada kesempatan dia langsung bergegas pergi ke kamarnya Di saat yang bersamaan ternyata ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya Perlahan memutar tuas pada kotak Jack tersebut Dan otomatis orang itu telah membuat perjanjian kepada iblis Jack Sialnya nyonya hints yang penasaran dengan pintu rahasia tersebut Dia pun masuk ke dalam ruangan itu untuk mencari keberadaan Raven Tapi di saat dia melihat kotak Jack Tiba-tiba Nyonya hints pun menjadi korban yang pertama Kita kembali ke Raven Karena merasa nyonya hints tidak mencarinya lagi Raven pun bergegas kembali ke ruangan rahasia untuk mengambil kotak musik Jack Akan tetapi sesampainya disana dia dibuat terkejut karena kotak musik Jack telah menghilang Ditambah lagi dia juga melihat potongan jari dan bercak sirup marjan dari tubuh human di lantai Kesokan harinya para siswi ini saling bertanya tentang keberadaan nyonya hints yang sampai saat ini belum menampakkan dirinya Tidak lama kemudian Raven bertanya ke para siswi tersebut Siapa salah satu di antara mereka yang mengikutinya tadi malam Dan mengambil kotak musik Jack Tapi para siswi yang lain malah bingung dengan pertanyaan Raven Di sini Raven pun langsung menuduh jika Olivia lah pelakunya Sehingga dia pun bergegas ke kamar Olivia untuk mencari kotak tersebut Perlu diketahui tuduhan Raven ke Olivia didasari oleh sifat Olivia yang berlagak seperti ketua geng Dikarenakan dia memiliki dekengan dari pacarnya yang notabene anak dari kepala asrama Dan di saat Raven sedang mengobrak abrik kamarnya Olivia Kara pun datang untuk menghentikan aksi Raven sebelum si Olivia mengetahuinya Di sini Kara menawarkan bantuan kepada Raven untuk mencari kotak yang dimaksud oleh si Raven Tapi Raven tidak peduli dengan tawaran tersebut Kemudian Raven pun pergi ke ruangan kepala asrama untuk mengambil ponsel milik nyonya hints Lalu kita pun dibawa flashback Dengan diperlihatkan ayahnya Raven yang sedang sekarat Di sini akhirnya kita juga mengetahui orang yang sedang disiksa di dalam telepon sebelumnya Adalah ayahnya si Raven Yang dimana sang ayah sedang disandra oleh kelompok Harvey karena masalah hutangnya Oleh sebab itulah Raven rela melakukan apa saja agar semua hutangnya bisa ditebus Meski nyawa yang akan menjadi taruhannya Di sisi lain saat Victoria ingin nyebat di basement asrama Tiba-tiba dia melihat bayangan hitam yang melintas Di sini Victoria mengira jika Olivia lah yang sedang berusaha menakutinya Dan ketika Victoria melihat kotak musik Jack Tiba-tiba Dia pun menjadi korban yang kedua Sementara itu Deanne semakin gelisah karena dari kemarin tidak menemukan keberadaan nyonya hints atau ibunya Melihat itu Olivia pun berusaha menghibur Deanne dengan mengajaknya adu mekanik Tapi si Deanne menolak Karena dia terus gelisah memikirkan ibunya yang sedang hilang Bersamaan dengan itu ketika Willow sedang menuruni anak tangga Tiba-tiba dia mendengar ada suara musik Dan karena kekepuannya yang terlalu tinggi Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk memeriksa sumber suara Seketika Raven yang mendengar teriakan Willow pun langsung bergegas menuju ke sana Dan di saat Raven melihat kotak musik Jack Dia pun dibuat bingung dengan tulisan rus yang ada di kotak tersebut Padahal kotak itu sebelumnya bertuliskan Jack Beruntung ketika iblis Jack datang mereka masih berhasil keluar dari sana Disini Raven langsung memberitahu ke teman-temannya yang lain tentang apa yang dialami mereka berdua sebelumnya Raven menduga jika sosok iblis Jack itulah yang telah membunuh nyonya hints dan Victoria Dia pun menyarankan ke teman-temannya untuk tetap bersama Agar mereka bisa saling menolong di saat iblis tersebut menyerang Lalu tanpa diduga Olivia mengeluarkan buku harian Olga yang sebelumnya dipegang oleh si Raven Olivia kemudian membacakan halaman yang bertuliskan jika saat ini sosok Jack yang keluar dari dalam kotak Sedang mencari 6 tumbal Karena dia sudah mendapatkan 2 tumbal itu artinya sekarang iblis Jack hanya butuh 4 tumbal lagi Mengetahui itu sontak teman-temannya pun langsung menuduh Raven karena telah membangkitkan iblis tersebut Tapi si Raven langsung membantah dan akhirnya Raven membongkar identitas dia yang sebenarnya Setelah mendengar semua penjelasan dari Raven Willow pun bertanya sebenarnya siapa orang yang telah membuka kotak tersebut Erin yang tidak ingin menjadi tumbal yang berikutnya pun memilih pergi meninggalkan mereka Dan ketika Erin menarik tuas di gerbang Tidak lama kemudian sosok Jack perlahan mendekatinya Sontak hal itu pun membuat Erin langsung bersembunyi Tapi ya percuma saja Malam harinya Raven memberikan mereka masing-masing senjata agar bisa melindungi diri Namun tanpa diduga si Olivia malah membujuk Deanne untuk menjebak Raven, Willow, dan Kara Agar menjadi pelengkap dari tumbal Jack Menurut Olivia dengan melakukan itu maka dia dan Deanne bisa bertahan hidup Kemudian ketika mereka kembali ke yang lain Olivia menyarankan ke mereka agar membakar kotak musik tersebut Siapa tahu sosok iblis Jack akan ikut terbakar Awalnya si Raven menolak karena hal tersebut menurutnya akan sia-sia Namun di saat Deanne berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun demi nyawa ibunya Akhirnya Raven pun mengikuti saran dari Olivia dan Deanne Karena dia juga sama seperti Deanne Rela melakukan apapun untuk menyelamatkan sang ayah Lalu mereka pun bergegas mencari keberadaan kotak tersebut hingga ke lantai atas Dan di saat Raven, Willow, dan Kara mendengar suara dari kotak musik Jack Bersamaan dengan itu Olivia sengaja mengurung mereka di lantai atas Sehingga dirinya bisa kabur dari asrama bersama Deanne Tapi karma instan langsung terjadi Karena sosok Jack tidak berada di tempat Raven dan yang lain Melainkan iblis tersebut berada tepat di hadapannya Dan ketika Deanne ingin memeriksa keadaan dari celah pintu Di sisi lain akhirnya Raven berhasil membuka pintu yang sebelumnya terkunci Tiba-tiba si Olivia menekati mereka sambil menangis karena si Deanne telah dibunuh oleh iblis Jack akibat keserakahannya Lalu di saat mereka ingin menenangkan diri di suatu ruangan Tiba-tiba Beruntung ketika sosok Jack akan membunuh Raven Tubuhnya malah terbakar akibat cahaya merah yang menyinarinya Ternyata cahaya merah itu berasal dari cahaya bulan yang sedang berada sejajar di antara bumi dan matahari Yang disebut juga dengan fenomena Blood Moon Atau bulan darah Di sini Raven pun menjadi semakin curiga jika Olivia lah orang yang telah membuka kotak musik Jack Hingga mereka semua menjadi incaran dari iblis tersebut Tapi Olivia langsung membantah tuduhan itu Kemudian Olivia malah menuduh si Kara Karena sebelumnya Kara pernah bercerita bahwa dia menginginkan kehidupan yang lebih baik pasca ditinggal oleh orang tuanya Di tengah percocokan tersebut Raven langsung memotong dan menunjukkan isi dari buku harian Olga Dimana pada salah satu halaman tertulis salah satu cara yang hampir berhasil untuk membuat Jack berhenti membunuh korban selanjutnya Yaitu dengan memanfaatkan cahaya Blood Moon yang sedang terjadi saat ini Mereka pun dengan gercep langsung mengambil teleskop dari perpustakaan Untuk memantulkan cahaya tersebut ke dalam asrama Namun bukannya membantu Di sini Olivia justru sedang mencari cara agar nyawa Deanne bisa kembali Bermodalkan panduan dari buku harian Olga Olivia menyetel kata kembali sembari mengucap mantra di kotak tersebut Dengan penuh keyakinan jika Deanne akan hidup kembali Hingga akhirnya sosok Deanne kembali bangkit Tapi dalam wujud zombie Hal itu pun membuat rencana Raven menjadi gagal total Karena cahaya yang disiapkan untuk Iblis Jack malah mereka gunakan untuk menghabisi sosok Deanne Olivia now Di sisi lain Willow mendatangi kotak musik Jack yang berada di lantai atas Agar bisa menghancurkan kotak tersebut di bawah cahaya Blood Moon Tapi apesnya dia malah menjadi tumbal yang selanjutnya Kemudian tiba-tiba sosok Jack menyerang Kara Sontak hal itu pun membuat Raven panik dan bergegas kabur dari sana Sementara itu di saat Olivia juga berusaha mencari kotak musik Jack Tanpa dia sadari ada seseorang yang memukulnya sampai pingsan Ketika tersadar plot twist pun terjadi Karena ternyata si Erin masih hidup Kemudian Erin menjelaskan Bahwa selama ini dia terpaksa menuruti Olivia karena tidak ingin menjadi bahan bulinya Jadi disini Erin ingin balas dendam kepada Olivia Karena selama ini Olivia sering merundung teman-temannya yang lain di hadapan Erin Tidak lama kemudian kotak musik Jack kembali berbunyi Yang menandakan sosok Jack akan keluar untuk meet and greet dengan korbannya Seperti yang Erin dan kita ketahui Bahwa lima tumbal telah berhasil didapat oleh iblis Jack Yaitu Nyonya Hins, Victoria, Deanne, Kara, dan Willow Yang berarti jika Olivia saat ini tewas Maka Erin dan Raven lah yang akan berhasil selamat Erin pun bergegas meninggalkan Olivia di sana Sebagai tumbal terakhir untuk Jack Akan tetapi di saat Erin melihat angka di kotak tersebut Plot twist pun kembali terjadi Karena angka di kotak itu bergerak ke angka lima Itu artinya masih ada orang yang hidup selain dirinya dan Raven Meskipun si Erin sempat mencocol sosok tersebut Tapi tentu saja usaha tersebut sia-sia Di sisi lain Raven yang mendengar suara teriakan dari lantai atas Dia pun bergegas menuju ke sumber suara Dan di saat Raven melihat kotak Jack telah mendapatkan semua tumbalnya Tiba-tiba dia pun dicocol dari belakang Dan plot twist ketiga pun kembali terjadi Yang ternyata pelaku dari semua ini adalah si Kara Kara pun membongkar identitasnya yang juga merupakan orang suruhan dari Hervey Untuk mencari kotak musik Jack Sama seperti Raven Namun selama di asrama dia putus asa karena tidak kunjung menemukan kotak Jack Hingga nyawa adiknya Kara yang lagi disandra oleh Hervey Sampai meninggal dunia akibat sakit yang dia derita Lalu harapannya kembali bangkit di saat dia diam-diam membaca buku catatan milik Olga Yang sebelumnya dibawa oleh Raven Dia menemukan cara agar adiknya yang bernama Rose bisa kembali hidup Makanya tadi kita sempat melihat nama Rose tertulis di kotak Jack Ternyata Kara yang telah melakukan perjanjian kepada iblis tersebut Untuk kembali menghidupkan adiknya Dan harapannya pun benar-benar tercabul Maksudnya terkabul Karena tidak lama kemudian sosok Rose muncul di depan gerbang asrama Kara pun meninggalkan Raven dengan keadaan terluka Dan film pun selesai Ending yang sangat mengkarakan Gila sih Kita mendapatkan 3 plot twist di film ini Yang sebelumnya tidak pernah kita duga Kita gak tau gimana nasib Raven setelah ditinggal Kara di dalam ruangan itu Sementara Kara berhasil ngembaliin adik kesayangannya Ya biarpun dengan cara yang salah Oke lah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax